Saatnya, Anda ikuti Jurnal Balikpapan Saya Faisal Rahman dalam Jurnal Balikpapan DPD-PDI Perjuangan yang menunggu respon Golkar terkait bacalon di Pilkada Balikpapan adalah informasi yang dapat Anda simak berikut ini DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Perjuangan menunggu respon dari Partai Golkar terkait sepakat atau tidak diajukannya pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan Rahmat Masud Tohari Ajis pada Pilkada 2020 Demikian mengungkapkan Ketua DPD-PDI Perjuangan Safaruddin usai kegiatan tanah pohon di kawasan Gedung Kesenian Balikpapan dalam rangka hut PDI Perjuangan ke-47 pada Sabtu 29 Februari 2020 Menurutnya, PDI Perjuangan telah memasangkan Ketua Partai Golkar Rahmat Masud dengan Tohari Ajis berdasarkan surat rekomendasi DPP-PDI Perjuangan yang ditandatangani Bambang Urianto selaku Ketua DPP-PDIP dan Sekretaris Jenderal DPP-PDIP Hasto Kristianto Dalam menerbitkan keputusan tersebut, DPP-PDIP telah berkomunikasi dengan DPP Golkar namun dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail karena keputusan tersebut merupakan kewenangan dari pengurus pusat Safaruddin menegaskan keputusan memasangkan Rahmat Masud dan Tohari Ajis masih bisa berubah lagi menyesuaikan dengan kondisi politik di Pilkada Ketika ditanya terkait dirinya bersedia atau tidak untuk dicalonkan sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Kota Balikpapan Safaruddin mengaku siap, namun dilihat prosesnya seperti apa nantinya Memang, karena kita punya kongres dulu juga dimajukan ya Di Bali itu maju dalam rangka mengantisipasi Pilkada ini supaya kita jangan terlalu mepet, mendaftaran baru kita keluarkan rekomendasi Rekomendasi ini bersifat final atau memang masih bisa berubah Pak? Ya kan ini kan kita koordinasi Koordinasi dengan beberapa partai-partai yang akan berkoalisi dengan kita Kita koordinasikan supaya semuanya bisa berkoalisi di dalam Kita lihat saja lah, nanti kita lihat lah Ada strategi baru Pak atau bagaimana? Ya memang strategi, baru itu kita ajukan supaya Tidak berpikir lagi kongres, tapi sudah selesai kongres, dipercepat untuk berpikir karena kita menghadapi Pilkada 2020 Kalau memang tidak di respons Pak Gorkar itu masih bisa di rumah lagi Kita lihat saja nanti, jangan terlalu banyak mengandai-andai Belum, belum, belum Pukar belum Pak ya? Pukar belum, apa lagi? Mahakangbulu belum, Balikpapan, Kuteparan, Pasir, Tuntang Smart Listener, demikian informasi dalam jurnal Balikpapan Kunjungi kami di www.radiosmartfm.com Polo Twitter dan Instagram kami di atsmartfm__bpn Dan like fanspad kami di Smart FM Balikpapan Demikian tadi, telah Anda ikuti Jurnal Balikpapan